Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi Sebab sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen Ada 5 cara yang dilakukan oleh servier Dalam menilai akreditasi yang dikenal dengan R, D, O, W, S R adalah pelihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO D, servier akan melihat dokumen bukti implementasi O, servier akan melakukan observasi W, servier akan melakukan wawancara Yang terakhir, S, servier akan melakukan simulasi Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan Kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan Channel Youtube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua Sebab sehat, ini video saya yang ke-252 Yang akan membahas pemanfaatan verbal jahit di masa pandemi Sebelum melihat video 252 ini Saya anjurkan Sobat sehat melihat video 123 Dan video 248 Sampai dengan video 251 Tumbuhan obat yang dapat dimanfaatkan Ini telah mempertimbangkan keamanan untuk dikonsumsi Dan adanya dukungan data penelitian Berkaitan dengan bukti aktivitas ke arah memelihara daya tahan tubuh Ada tujuh herbal Yang kita bahas dalam video-video ini Yaitu kunyit, tamulawak, jahe, buah jambu biji, daun jambu biji, mandira, dan sambiloto Di video 252 ini kita akan membahas herbal yang ketiga yaitu jahe Kita akan bahas informasi umum, kasiat, bukti ilmiah, penggunaan, keamanan, perhatian peringatan, dan status regulasi di Indonesia Untuk informasi umum kita lihat gambar jahe di video Jahe memiliki kandungan kimia yaitu minyak atsiri Kemudian singgibirin, kurkumini, seskuin, falandrin, dan beberapa zat yang lain Dan ada yang zat pedas Kemudian apa khasiatnya? Menurut bukti empiris Rimpang jahe yang diparut digunakan sebagai obat oles Untuk mengobati pembengkaan, rematik, dan sakit kepala Masyarakat Melayu memanfaatkan air perasan rimpang untuk obat oles Sedangkan masyarakat Jawa Menggunakan rimpang jahe sunti Untuk diperas untuk mengobati luka akibat perkusuk duri Kuku lecat Luka akibat digigit ular Gatal-gatal dan bengkang Dalam literatur Cina kuno Jahe bermanfaat untuk mengobati radang ginjal Kram perut saat menstruasi Dan memperlancar haib Selain itu juga dimanfaatkan untuk mengobati mual-mual Batuk Sakit kembur-kembur atau pembengkaan Yang disebabkan oleh kelebihan cairan dalam jaringan tubuh Diare Serta sering digunakan untuk mengatasi perut kembur Sebagai stimulansia dan diuretik Apa bukti ilmiahnya? Ada beberapa uji Yang pertama adalah uji aktivitas sebagai imunologi Monomodulator Kemudian Ada uji aktivitas sebagai anti-inflammasi Yang dilakukan secara in vitro dan in vivo Kemudian Ada uji aktivitas anti-inflammasi ekstras anti-jahe Kemudian bagaimana penggunaan jahe Pertama Serbuk sebanyak 2-3 gram per hari Kemudian yang kedua Untuk preparasi infus Campurkan air mendidih Dengan setengah sampai 1 gram serbuk Dan diamkan selama 5 menit Bagaimana keamanan jahe Pertama efek samping yang dilaporkan Terutama adalah Keluhan gastrointestinal Ringan, sedang, seperti rasa yang tidak enak pada mulut Tidak nyaman, reflux, dan nyeri mulut hati Kemudian dilaporkan Pemberian 6 gram jahe kering atau lebih Dapat meningkatkan pengelupasan sel-sel lambung Yang memicu timbulnya tukak lambung Disarankan dosis pada pasien dengan perut kosong Dibatasi maksimal 6 gram Kemudian uji klinik pemberian jahe Pada anak-anak menunjukkan Tidak ada efek samping yang dilaporkan Kedua, penggunaan jahe dosis besar 12-15 gram Tidak dianjurkan bersama dengan obat antikoagulan Karena dapat meningkatkan efek Hipotrombinemia atau darah sukar membutuhi Menurut WHO tahun 1999 Dosis besar dapat menyebabkan penekanan sistem sarah pusat dan aritmia Keempat, kontraindikasi Hati-hati penggunaan pada penderita yang hipersensitif terhadap jahe Karena dapat menyebabkan dermatitis Peringatan dan perhatian tidak ada Lalu bagaimana status regulasi di Indonesia? Obat tradisional mengandung jahe Sudah banyak didaftarkan dengan klaim yang disetujui antara lain Membantu memelihara kesehatan Membantu meredakan gejala masuk angin Seperti mual, muntah, dan perut kembung Demikianlah Sobat Sehat Di video 252 ini Kita telah membahas Pemanfaatan herbal jahe Sebagai bahasan ketiga Dari perdoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan Dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia Sobat Sehat Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci Pada Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2014 Tentang pelayan kesehatan tradisional Permen KES Nomor 3 tahun 2010 Tentang saintifikasi jamu Dalam penelitian berbasis pelayan kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2019 Tentang formularium obat herbal asli Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2019 Tentang upaya pengembangan kesehatan tradisional Melalui asuan mandiri pemanfaatan tanaman ogat Obat keluarga dan keterampilan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 381 tahun 2007 Tentang kebijakan obat tradisional Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan nomor 121 Tentang standar panmintik herbal Keputusan Menteri Kesehatan tentang Farmakop Herbal Indonesia edisi 2 Surat Edaran Dirjen Yankes Tentang pemanfaatan obat tradisional Untuk pemeliharaan kesehatan Penjagaan penyakit dan perawatan kesehatan Dan khususnya Perdoman penggunaan herbal Dan suplemen kesehatan Dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia BPPOM Mei 2020 Kita akan bertemu di video 253 Untuk membahas Tentang pemanfaatan herbal Buah jambu biji Merupakan bahasan keempat Dari buku pedoman Penggunaan herbal dan suplemen kesehatan Di masa pandemi Sampai disini dulu ya Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.